Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keadaannya pagi ini anak-anak? Hati-hati Merida semangat sekali ya Sudah sarapan? Sudah Semuanya hadir ya? Ada yang tidak masuk? Siapa? Oh banyak ya Jadi Rida bisa dikondisikan Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Maret kita berdoa Dewa Yudhi tolong pimpin doanya Ya dari situ saja Ayo teman-teman kita mulai doa sebelum mulai Ayu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita sudah belajar tentang kurban ya. Ada yang tahu tentang pengertian kurban, masih ingat? Apa Rida? Dekat kepada siapa? Jadi, biasanya kurban Rida kelas 10 SMA ya. Jadi, biasanya kurban itu kita harapkan pada saat? Kita sudah tutas ya dengan materi kemarin, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang perilaku tercelah, diskriminasi ya. Jadi, sebelumnya ibu akan membagi menjadi tiga kelompok, dihitung dari tiga. 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 Satu. Tiga. Tiga. Satu. Ulang. Satu. Oke. Jadi, kelompok satu di sini, kelompok dua, kelompok tiga. Ayo. Kelompok satu, kelompok dua di tengah. Kelompok satu di sini, kelompok dua di tengah, kelompok tiga di sini. Kacamata, kacamata. Sama pas juga, sama pas. Dibawah aja kok. Kok minta? Gak apa-apa lah request. Duduk dia di bangku aja. Kan ada bangku. Sudah ya. Ini buku paket. Iya. Buku paket. Buku paket. Iya. Sudah, ibu sudah baikan buku paketnya ya. Iya. Jadi, perhatian. Kata diskriminasi berasal dari bahasa? Bahasa Belanda ya, bukan bahasa Arab. Yaitu. Yaitu diskriminasi yang artinya pemisah atau perbedaan. Jadi, dari penjelasan katanya, sudah menjelaskan bahwa di sana ada pemisahan atau perbedaan yang dilakukan oleh beberapa orang pertentu. Kemudian, diskriminasi adalah perbuatan zalim dan tercelah karena akan mendatangkan kerugian kepada orang yang diperlakukan. Sang pelaku juga akan mendapatkan azab dari Allah karena Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini, dari undang-undang publik Indonesia itu sendiri menjelaskan tentang kita tidak boleh melakukan diskriminasi karena setiap orang memiliki hak asasinya sendiri. Kemudian, perintah Allah untuk berlaku adil itu ada dalam Quran Surat Al-An'am dan Quran Surat Al-Ma'idah. Selanjutnya, ada beberapa bentuk diskriminasi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Yaitu diskriminasi di keluarga, kemudian diskriminasi di diskriminasi bertetangga dan diskriminasi bermasyarakat. Karena Ibu sudah menjelaskan tentang diskriminasi, jadi... Iya, supaya kelompoknya lebih terasa itu ada baiknya kalau misalnya adik-adik buat lingkaran. Jadi di pertanyaan yang sudah Ibu kasih itu ada pertanyaan, dan silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Silakan buat lingkaran. Setelah didiskusikan, nanti dipresentasikan ya. Setelah didiskusikan, Setelah didiskusikan, Kemudian dipresentasikan dan setiap kelompok harus mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Ada? 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 Tidak ada. Adanya terima kasih. Nanti kekos ya. Nanti kekos ya. Ada yang mau ditanyakan dari pertanyaan tersebut? Tidak berbeda. Tidak berbeda. Bisa berbeda. Dipaham? Semuanya paham ya? Tidak, Shay. Tidak, Shay. Sebentar. Tidak. Sebentar. Ya. Tidak. Menitanya, Bu. Apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Oh ya. Nanti ya. Nah ini tentang hak ini Dan kewajiban Ini gak masuk Tapi maksudnya itu ada sanggup poin Tentang diskriminasi Tentang seorang pelajar Oke kalau menurut ibu Hak dan kewajiban itu harus dimiliki oleh Dimiliki oleh seseorang Contohnya Seorang guru Dia mempunyai hak Untuk Mendapatkan gaji setelah dia Memberikan kewajibannya Kewajibannya disini dalam bentuk apa? Kewajibannya dalam bentuk dia mengajar Seperti itu Bukan mereka berdua tapi Hak dan kewajiban itu harus dimiliki satu orang Dia harus memiliki itu Dua menit Sudah masih ada? Masih ada? Suat lagi? Apa itu? Ada pertanyaan? Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah? 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 Oke Biar cepat pulang Sudah ya Sudah ya Oke Yang pertama kelompok 3 Mempresentasikan kemudian Kelompok 1 dan kelompok 2 mendengar ya Karena nanti saya akan Menanyakan yang disampaikan Kelompok 3 ke kelompok yang lainnya Sebutkan pertanyaannya terlebih dahulu Tentanya adalah Mengapa kita perlu menjauhi perilaku diskriminasi Jelaskan Karena Allah Tidak menyukai perilaku itu Yang pertama Bodoh Diki Diki Karena diskriminasi adalah Orang yang salif dan percala Karena akan mendatangkan kerugian Kepada orang yang diperlakukan diskriminatif Sampak sendiri juga akan dapat Azab Allah Karena Allah tidak menyukai Orang yang salif Selanjutnya Kelompok 1 Maksudnya Ya Pertanyaannya Sebagai seorang pelajar Langkah-langkah apa yang kamu lakukan Untuk menjaga kerjanya perilaku diskriminasi Caranya Jaring perilaku tersebut Dengan meyakini bahwa Semua manusia itu Kodratnya sama Jadi sama-sama Alkitab Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa ada perbedaan Contohnya jika Saya itu orang Islam Dia itu orang Britain Yang sama-sama Cipun Jadi tidak berbeda Berikan aplos buat kelompok Satu Selanjutnya kelompok dua Pertanyaannya Sebutkan beberapa perilaku diskriminasi Selain yang dibuku Dan jelaskan Mengapa hal yang semua bisa terjadi Yang pertama Kalian mengatakan diskriminasi Keluarga Keluarga Jadi contohnya Misalnya Mbak Ubin Mbak Ubin itu pengen nikah Sama-sama Abudin Tapi orang buahnya itu Menjodohkan dia Salah matahil Siap abu Yang kedua Yang kedua Disinasi Karena mungkin Pandangannya papanya Dia itu lebih apa Gimana Pandangannya papanya Kan dia udah punya Misalnya dia Semihai gitu Tapi papanya itu Kayaknya itu sama agil Karena agil itu Pandang papanya itu Punya kenapa Karena dilihat dari segi Karena orang kan Gak memberi Apa ya Kapasasi Yang kedua Yang kedua Diskriminasi Dalam sekolah Jadi Ada Orang guru Yang membandang Misalnya dua murid ya Yang muridnya ini Anak pujabat Oh iya Satunya anak Orang biasa Jadi Perhatiannya Segala macam Nilai Segala macam itu Diprioritaskan Kepada anak yang Pujabat ini Jadi dua-duanya tentang Disiminasi sosial ya Walaupun Dalam ranah keluarga Dan dalam ranah sekolah Keputangan buat Kelompok Dua Sekarang Kelompok Satu Coba jelaskan Apa yang tadi Ditarakan oleh Kelompok Kelompok tiga Coba jelaskan Apa yang tadi Ditarakan oleh Kelompok satu Kelompok tiga Jelaskan Mengenai apa yang tadi Ditarakan oleh Kelompok satu Yang tadi dijelaskan oleh Kelompok satu Suaranya Tadi Mas Tede Ya Jelaskan Bu Bahwa ini apa Antara orang Islam Dan muslim itu Kita sama Islam itu Harus di mengagai Jadi Gak perlu disiplinasi Benar Mas Tede Apakah semuanya seperti itu Ya mempet ya Jadi harusnya seperti apa Tolong didengarkan Kelompok Sebenarnya Bahwa Semua manusia itu sama Industri Kelompok Jadi itu ya Jadi Mas Tede Menjelaskan tentang Bahwa manusia itu sama Karena posisi Manusia itu Di mata Tuhan sama Karena dia adalah Makhluk ciptaan Tuhan Makhluk ciptaan Allah Dan kontratnya sama Sebagai manusia Paham Selanjutnya Kelompok satu Jelaskan apa yang Ditarakan oleh Kelompok dua Oh iya Tadi tentang Berkeluarga ya Contohnya Contoh ya Contohnya Contoh-contoh Seperti yang berkeluarga Tentang diskriminasi Tentang berkeluarga Misalnya itu Tadi kayak Saya Ditinggalkan sama Saudara Ditinggalkan saya Tapi orang tuanya Tidak setuju Mungkin karena ada Mungkin Derajat atau ya Sehingga Dia menolak Dia berkeluarga Kemudian ada dua contoh tadi Contohnya Sekolah Diskriminasi di sekolah Tentang pendidikan Dia menjelaskan Seorang guru Memberi Memilih Muridnya Maksudnya itu Yang satu ini Murid C.A Orangnya biasa-biasa Orang istrin Tidak punya apa-apa Dan sepertinya Pejabat Anak pejabat Terus Dia memberikan Reli Apa? Nilai Nilai Otak Nilai 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 Perhatian Berbeda dengan Orang yang ingin Sehingga Terdapat Diskriminasi Sekian Dari saya Walaikumsalam Kalau Menurut kelompok dua Tendapatnya tadi Jelas Jelas Kelompok dua Tidak perhatikan ya Oke selanjutnya Kelompok dua Menjelaskan apa yang ditarakan oleh kelompok satu Eh kelompok tiga Tadi kan Pertanyaannya Mengapa tidak Terdapat Diskriminasi Karena Diskriminasi itu Memperkuatkan Kelompok 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 Dan Kelompok Terus Juga Mendatangkan Perugian Oke berikan Yang terakhir Ada yang bisa Mengimpulkan Secara keseluruhan Yang tadi Saya diskusikan Ada yang bisa Mengimpulkan Ada Bisa dibaca di buku juga Kemudian Ditambahkan dengan Yang tadi Diskusikan Oke Siapa Diki ya Diki dari kelompok satu Yang pertama Dari pengertian Diskriminasi Berasal dari Bahasa Belanda Yang berarti Yang Berbunyi Diskriminasi Yang artinya Pemisah Atau perbedaan Nah Mengacu Kepada undang-undang Terdapat dalam undang-undang Terdapat diskriminasi Pada ayat E Buku Undang-undang Nomor 39 Tahun 99 Tentang hak asasi manusia Buku 1 Pasal 1 Dijelaskan bahwa Yang dimaksud diskriminasi Itu Setiap Pembatasan Perlecehan Atau Pemanculan Yang langsung Ataupun Tidak langsung Didasarkan Pada perbedaan manusia Atas alasan Agama Sukuras Nah Dan lain-lain Nah disini Tentang Soal pertanyaan pertama Apa tuh Sebagai seorang pelajar ya Langkah apa yang kita Langkah-langkah Apa yang kamu lakukan Untuk menjaga Terjadinya Perlaku Nah kan Sudah dijelaskan tadi Mas Tebe Bahwa Kita Kita semua itu Ciptaan Tuhan Dan Allah Jadi Tidak Tidak boleh membedakan Satu sama lain Antara non muslim Dengan muslim Nah Mengapa kita tidak boleh Apa diskriminasi Ya Diskriminasi Karena Allah telah Memberitahkan Seorang muslim Dan muslimah Untuk Selaku berlaku adil Tidak membedakan Perlakuan Meskipun terhadap Rabat Baik non muslim Maupun Muslim Tidak Tidak Terdapat Tidak Tidak Al-A'anam Tentang Al-A'anam Ayat 152 Nah Dan yang kedua Surat Al-Ma'idah Ayat 58 Contoh ya Nah contoh Contoh tentang Diskriminasi Misalnya Ini Tentang apa ya Bermasyarakat Diskriminasi Dalam masyarakat Misalnya Jika pemerintah Yang meledih Golongan tertentu Maksudnya tuh Orang-orang kaya Sajang Ini Hukumnya kan Kelihatan Bahwa sekarang itu Hukum itu Semakin tinggi Ilmu nya apa Jawatannya Maka semakin tinggi Apa Tumpul Ininya Hukumannya Kalau orang miskin Semakin kebawa Maka semakin tajam Jadi maksudnya Hukumannya semakin berat Orang mencuri coklat aja Hukumannya berat Hampir setara dengan Orang Sedangkan orang yang berdasi Masa hukumannya cuma Pencir-pencir Berdasi Nah Sekian Berikan aplaus buat Lompok satu Jadi sudah jelas ya Ibu tidak perlu Mengulangnya kembali Karena 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 Jelas ya Jadi kita sebagai Seorang muslim Sebagai yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun kurang surat al-an'am Bin al-ma'idah Maka kita tidak boleh Memulangkan diskriminasi Kepada kerabat Bahkan kepada orang Yang tidak kita sukai Sekalipun Ya Sekian dari ibu Karena kelompok satu Yang hari ini Sangat semangat Sekian dari ibu Sekian dari ibu Sekian dari ibu Jadi ibu pesan kepada semuanya Jangan lupa belajar Dan jangan sampai Kita melakukan Perlaku tercelan Diantai diskriminasi Sekian dari ibu Mari kita mengakhiri Pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh